Halo-halo para pencari fakta Hubungan antara manusia dengan selokan itu ibarat cinta tapi benci Iya cintanya karena ia berfungsi sebagai tempat aliran air biar gak tergenang Tapi bencinya itu selokan jadi tempat pembuangan sampah yang mengakibatkan banjir Tapi nih faktanya selokan ternyata bukan hanya tempat persembunyian sapa aja loh Namun juga tempat para makhluk aneh Inilah penemuan aneh yang terungkap di selokan warga Selokan gak hanya dikenal sebagai tempat kuburan masal sampah-sampah aja Tapi juga kuburan hewan purba loh Wah gak percaya nih Nah pada tahun 2015 lalu seorang petani di Michigan Amerika ini Secara gak sengaja menemukan gajah purba alias mamot di dalam selokan yang akan ia buat Jadi saat pengerjaan saluran pipa gas, cangkul mereka menghantam benda keras Awalnya petaninya mengira, benda tersebut merupakan pagar lapuk yang bengkok Namun setelah diamati lebih seksama Mereka meyakini apa yang mereka temukan itu bukan kayu atau besi Melainkan tulang raksasa Nah setelah dilakukan penelitian sama para ilmuwan setempat Tulang tersebut ternyata milik mamot yang mati di usia 40 tahun Dalam penggalian itu, sebanyak 5 bagian tubuh mamot berhasil diangkat Bagian tersebut merupakan tengkorak, 2 buah gading, beberapa tulang belakang, tulang panggul, dan 2 buah bahu Sebenarnya penemuan hewan di selokan bukan hal baru lagi kan ya Nah tapi entah kenapa banyak hewan terjebak di selokan Misalnya penemuan sekor sapi di India ini Jadi ceritanya, sekelompok Animal Rescue mendapat panggilan di tengah malam Untuk menyelamatkan sapi di gorong-gorong Nah sapi itu ternyata terjebak beberapa jam di tempat itu Dan tidak bisa menemukan jalan keluar Mungkin si sapi lagi ngantuk kali ya sampai jatuh ke selokan Karena lubangnya sempit, si sapi cuma bisa menemukan cara masuk tanpa tahu cara keluar ya Jadinya ia terjebak di dalam Untungnya sih ia segera diselamatkan oleh para relawan ini Dengan bantuan tali, sapi malang itu akhirnya bisa ditarik ke atas Nah ketika sudah diselamatkan, eh langsung kabur gitu aja Ya namanya juga hewan Awal tahun 2021 lalu, warga Tanjung Baranga Palembang Dikejutkan dengan penemuan buaya di selokan di tengah pemukiman penduduk Entah siapa yang memasukkan buaya itu ke dalam selokan Tapi yang pastinya penemuan ini membuat warga setempat geger Bahkan banyak media memberitakannya juga Buaya itu diketahui masih muda jika dilihat dari ukurannya Buaya itu pun lantas diamankan dan dilaporkan ke BKSDA Tak berapa lama, buaya itu pun dijemput petugas dan dibawa ke kantor BKSDA Nah kuat dugaan kalau anakan buaya muara ini ternyata akan diperjual belikan Sebab saat ditemukan, moncong buaya dalam keadaan terikat tali Gak baru sekarang, kamera digunakan untuk mencari tahu masalah penyumbatan Nah sejak dulu kamera itu jadi pembantu manusia Untuk menuntaskan rasa penasaran yang gak bisa dijangkau oleh mata secara langsung Iya contohnya nih pada tahun 2009 Sebuah kamera digunakan untuk mengetahui masalah penyumbatan sebuah selokan Di Raleigh, North Carolina Nah selama pencarian itu, kameranya gak sengaja merekam sebuah pemandangan seram Yang memperlihatkan gundukan makhluk aneh yang berlendir Dan berdenyut layaknya sedang bernafas, masuk dan keluar Nah sontak, pada waktu itu langsung ramai Dan gemparia makhluk aneh itu disebut larva alien yang sedang bersembunyi di bawah tanah Masa iya sih? Nah ternyata setelah diusut, makhluk mengerikan itu rupanya hanya gumpalan cacing tubivites Yang juga dikenal sebagai cacing lumpur atau cacing limbah Dan sering hidup di dekat air yang tercemar Memakan bakteri dan kotoran organik So ini bukan alien atau apapun itu Nah kali ini bukan hewan aneh ditemukan hidup di selokan Tapi kisah sedih manusia yang ditemukan hidup dan tinggal di selokan Las Vegas, Amerika Wow, kamu mungkin gak percaya Kota kasino mewah Las Vegas yang gak pernah tidur itu ternyata punya cerita suram Diperkirakan, 300 orang ditemukan tinggal di bawah tanah Di terowongan banjir di bawah Las Vegas Dan banyak dari mereka berjuang dengan penyalahgunaan zat dan kecanduan Olfotrinot adalah salah satunya Ria ini diketahui tinggal di selokan air yang masih aktif Di salah satu jalan teraktif di Las Vegas Mungkin orang yang lewat gak akan nyangka Ternyata yang tinggal di dalam selokan itu ada manusianya Ria ini hidup di selokan air yang masih aktif bersama beberapa orang Kelelawar, tikus, bahkan laba-laba beracun Wah, gak gebayang kan? Gimana paniknya mereka kalau tiba-tiba banjir? Kamu pernah kepikiran gak? Kira-kira pembuangan kita wastafel Ataupun selokan ada berakhir di mana? Dan jadi apa? Nah, ternyata nih Yang banyak orang belum tahu Kalau pembuangan kita di selokan itu Ternyata bisa jadi monster loh Waduh, serem kan? Masa iya sih jadi monster? Nah, jadi jawabannya itu Apapun pembuangan di wastafel, toilet, atau saluran itu Akan berakhir jadi monster fatberg Ehm, baru denger namanya Jadi, fatberg itu semacam timbunan lemak Yang dihasilkan dari sampah rumah tangga Entah itu sampah kotoran pembalut, kondom, tisu basah, popok, hingga air berupa minyak Nah, jika semua sampah itu tercampur Mereka akan menyatu dan mengeras Dan lama-lama menjadi monster Contohnya aja nih Sebuah fatberg sepanjang 250 meter Dengan berat 130 ton Telah ditemukan menghalangi saluran pembuangan Di Whitechapel, London Bayangin aja Timbunan lemak itu sampai butuh waktu 3 minggu Untuk mengangkatnya ke permukaan Jijik dan ngeri kan lihatnya Nah, jadi guys Taruhlah sampah yang benar pada tempatnya ya Pekerja yang membersihkan sistem drainase bawah tanah di Mexico City Terkejut menemukan tikus raksasa di sana Menurut Border Report Para kru sedang bekerja keras untuk memindahkan 22 ton sampah dari terowongan limbah kota Ketika mereka menemukan tikus yang besar dan hidup Dalam video yang viral itu Memperlihatkan tikus raksasa itu terlihat mengerdilkan manusia di sekitarnya Seorang pekerja pun terlihat membersihkan patung tikus yang sangat realistis Yang menunjukkan hewan pengarat itu dalam posisi membungkuk Nah, sedangkan saksi yang melihat kejadian itu Dilaporkan terkejut Karena makhluk sebesar itu entah bagaimana berhasil berakhir di selokan bawah tanah Kamu mungkin gak bakal percaya kan Kalau ada tikus sebesar itu Nah, ternyata nih Tikus itu merupakan properti Halloween yang hanyut saat badai Ya, ada-ada aja memang Hal yang ditemukan dari yang aneh Sedih sampai menjijikan Itulah selokan Kayak nano-nano Semua punya banyak rasa Selamat menikmati